Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hanyar Diulah Pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis perpustakaan Mari langsung saja kita simak videonya Tahukah kamu bahwa negara Indonesia kita ini memiliki berbagai jenis perpustakaan Pengelompokan jenis perpustakaan tersebut berdasarkan tujuan perpustakaannya Koleksi yang tersedia, masyarakat yang dilayangi, badan atau pihak yang berwenang mengelenggarakan perpustakaan tersebut Menurut IFLA International Federation of Library Association, jenis-jenis perpustakaan terdiri atas 1. Perpustakaan Nasional, National Library 2. Perpustakaan Umum, Public Library 3. Perpustakaan Perguruan Tinggi, University Library 4. Perpustakaan Sekolah, School Library 5. Perpustakaan Khusus, Special Library Selain kelima jenis perpustakaan yang tersebut di atas, kita mengenal juga jenis-jenis perpustakaan yang lain yaitu 6. Perpustakaan Wilayah 7. Perpustakaan Keliling 8. Perpustakaan Tribadi 9. Perpustakaan Digital 10. Perpustakaan Internasional Perpustakaan Nasional Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Perpustakaan Nasional Indonesia didirikan di Jakarta Sebagai pusat referensi nasional, dalam fungsi ini perpustakaan nasional harus mampu menjawab pertanyaan apa saja, oleh siapa saja yang ada hubungannya dengan Indonesia. Sebagai perpustakaan deposit, dalam hal ini perpustakaan nasional mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk melestarikan seluruh penerbitan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang mengenai Indonesia. Untuk menjamin terkumpulnya semua penerbitan yang ada di Indonesia, maka perlu adanya Undang-Undang Karya Cetak Deposit A yang mewajibkan semua penerbit untuk mengeringkan terbitan terbarunya kepada perpustakaan nasional sebanyak dua eksemplar. Tetapi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia baru saja diakui yaitu pada bulan Agustus tahun 1990, maka perpustakaan nasional Indonesia pun baru dapat melaksanakan fungsinya sebagai perpustakaan deposit. Hal ini juga harus mendapat dukungan dan kesadaran yang tinggi dari pihak penerbit bahan pustaka akan pentingnya arti deposit itu untuk melestarikan semua penerbitan di negara kita. Perpustakaan nasional merupakan perpustakaan atau suatu badan yang menerbitkan bibliografi nasional yang merupakan suatu daftar buku-buku yang ada di perpustakaan nasional Indonesia dan pada perpustakaan lain di Indonesia terbitan Indonesia dan tentang Indonesia. Bibliografi nasional Indonesia ini disebarluaskan juga ke berbagai instansi lain agar mereka juga mengetahui koleksi yang ada di perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional pada beberapa waktu yang lalu berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sekarang telah diakui sebagai lembaga pemerintahan non-departemen dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Perpustakaan umum public library Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Perpustakaan umum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa memandang latar belakang pendidikan, agama, adat istiadah, umur, jenis dan lain sebagainya, maka koleksi perpustakaan umum pun terdiri dari beraneka ragam bidang dan pokok masalah sesuai dengan kebutuhan informasi dan pemakaiannya. Fungsi Perpustakaan Umum A. Pusat Informasi, menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat pemakai B. Preservasi Kebudayaan, menyimpan dan menyediakan tulisan-tulisan tentang kebudayaan masa lampau, kini dan sebagai pengembangan kebudayaan di masa yang akan datang C. Pendidikan, mengembangkan dan menunjang pendidikan non-formulir di luar sekolah dan universitas dan sebagai pusat kebutuhan penelitian D. Rekreasi, dengan bahan-bahan bacaan yang bersifat kiburan perpustakaan umum dapat digunakan oleh masyarakat pemakai untuk mengisi waktu luang E. Dan lain-lain Perpustakaan Perguruan Tunggu, University Library Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan dan mendaya gunakan bahan pustakanya untuk menunjang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi A. Jantung dari semua program pendidikan universitas yaitu perpustakaan harus mampu membantu dan menjadi pusat kegiatan akademis lembaga pendidikannya B. Pusat alat-alat peragam mengajarkan atau Instructional Material Center C. Sebagai pelaksana-pelaksana antri Dharma Perguruan Tinggi Perpustakaan Sekolah Perpustakaan sekolah yaitu perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur dan mengawetkan bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di sekolah Masyarakat pemakainya ialah para siswa, tenaga pengajar dan staf sekolah lainnya Fungsi perpustakaan sekolah ialah A. Menunjang kegiatan belajar dan mengajar B. Merupakan sarana pengembangan bakat dan keterampilan C. Pusat media sekolah D. Sarana penelitian sederhana E. Sarana rekreasi Perpustakaan khusus, special library Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada Fungsi perpustakaan khusus ialah A. Untuk keperluan perencanaan, penagamilan keputusan dan pengecahan persoalan B. Untuk kebutuhan riset dan pengembangan para staf yang terlibat dalam berbagai tugas penelitian dan pengembangan C. Untuk kepentingan penyidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kantor dan instansi tersebut D. Sebagai tempat pemeliharaan dan perawatan dokumen dari kantor atau instansi yang bersangkutan Perpustakaan wilayah Perpustakaan wilayah yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi Bertugas mengumpulkan serta melestarikan semua penerbitan daerah yang bersangkutan Fungsi perpustakaan wilayah adalah sebagai berikut A. Sebagai perpustakaan referensi di wilayahnya B. Merupakan perpustakaan deposit yang bertugas mengumpulkan semua penerbitan di daerahnya C. Merupakan suatu badan yang bertugas membuat bibliografi D. Merupakan pusat kerjasama antar perpustakaan daerah E. Mempunyai wewenang untuk membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerahnya Perpustakaan keliling Perpustakaan keliling pada prinsipnya merupakan perluasan dari pelayanan perpustakaan umum Perpustakaan keliling adalah merupakan jenis perpustakaan yang dalam memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengunjungi pemakai Fungsi perpustakaan keliling adalah A. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil B. Pemerataan pengembangan pendidikan C. Sebagai media penerangan bagi masyarakat D. Memasyatakatkan perpustakaan daerah minat baca di kalangan masyarakat E. Dan lain-lain Perpustakaan pribadi adalah perpustakaan di bawah perawatan kepemilikan pribadi D. Dibandingkan dengan lembaga publik Dan biasanya hanya didirikan untuk penggunaan sejumlah kecil orang Atau bahkan satu orang Salah satu contohnya adalah perpustakaan pribadi Dr. Rudolf Steiner Yang telah dipertahankan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!